Assalamualaikum, selamat datang di channel mom silinsimu di kesempatan ini mom silinsimu akan berdiy membuat gelas ukur penasaran? subscribe dulu dan ikuti video ini sampai selesai untuk teman-teman yang ingin masak tapi tertahan karena tidak ada alat ukur jangan khawatir kita bisa membuat alat ukur sendiri dengan memanfaatkan botol plastik bekas dan gelas air mineral bagaimana membuatnya? simak video ini selengkapnya bahan dan alatnya cukup sederhana dan mudah dijumpai di sekitar kita nah, salah hal yang perlu diperhatikan adalah kita memerlukan 2 gelas air mineral dan itu harus berukuran sama persis nah, bisa diambil dari merek yang sama gelas yang saya pakai di sini berukuran 240 ml dan pastikan botol yang kita pilih itu botol yang sekiranya nanti udah jadi gelas takar kita akan mudah mencucinya saya tidak akan memilih botol seperti ini kenapa yang bagian ini nanti kalau dipotong di tengah itu nah, gelas ukurnya nanti akan melebar ke bawah dan itu akan susah dicuci nah, langsung saja pertama kita cuci bersih botol kemudian kita potong bagian atas sekali lagi, 2 gelas yang kita gunakan harus berukuran sama persis selanjutnya, salah satu gelas akan saya isi air hingga penuh kemudian akan saya tuangkan di botol yang sudah dipotong bagian atasnya tadi nah, dengan demikian botol sudah terisi 240 ml air berikutnya akan saya tambahkan air 1 sendok makan penuh ke dalam botol dan sudah saya ukur 1 sendok makan ini setara dengan 10 ml dengan demikian botol terisi 250 ml pada batas permukaan air akan saya beri tanda garis nah, ini adalah batas untuk 250 ml tuliskan 250 selanjutnya, saya akan membuat batas yang 150 ml kembali tuang air ke gelas mineral hingga penuh 240 ml kemudian akan saya bagi ke dalam 2 gelas yang sama dengan sama tinggi jadi, masing-masing gelas akan terisi 120 ml kita usahakan tinggi airnya sama, sepersis mungkin nah, setelah sama, salah satu gelas kita tambahkan 3 sendok makan penuh air di total sudah terisi 120 tambah 30 sama dengan 150 ml kemudian dituangkan ke gelas ukurnya tadi dan di batas permukaan airnya kita beri tanda ini nanti untuk penanda yang 150 ml sudah ada dua batas untuk 150 dan 250 kita bisa tambahkan untuk yang 50, 100, dan seterusnya untuk yang 200, kita bisa membuat garis persis tengah-tengah antara 150 dan 250 kita bisa tanpa gelas mineral tadi langsung menggunakan sendok, tapi mungkin akurasinya kurang alternatifnya, kita bisa memanfaatkan sendok takar obat nah, ini sudah ada 3 150, 200, dan 250 untuk yang 50 dan 100, kita akan bagi 3 bagian bawah ini kalau ingin lebih akurat, bisa mulai diukur lagi seperti tadi tapi ini akan saya kira-kira di sini bagian bawah agak lebar karena di bagian dasar botol itu ada cekungan ke dalam gelas ukur sudah jadi dan kalau teman-teman menemukan resep dalam cup ini bisa dipakai kesetaraannya seperti apa, kita lihat 1 cup setara dengan 250 ml dengan demikian, setengah cup itu setara dengan 125 ml tapi di sini untuk yang 1.4 cup di sini dipulatkan menjadi 60 ml bagaimana untuk takaran gula dan terigu misalnya dalam gram kita bisa membuat gelas takar dalam gram untuk gula dan terigu bisa dalam gelas ukur yang sama dengan yang tadi bisa juga dipisah karena ini untuk bahan yang kering jadi dulu saya akan perlihatkan kira-kira 1 sendok makan munjung terigu itu setara dengan berapa gram nah ini saya menimbang 4 sendok makan terigu dan ternyata timbangan sudah menunjukkan 50 gram jadi 1 sendok makan munjung tadi setara 12,5 gram nah ratakan permukaan terigunya dan kita beri tanda pada gelas ukurnya teman-teman tidak memerlukan timbangan tadi saya sudah cek bahwa 1 sendok makan itu setara 12,5 gram proses selanjutnya saya gunakan patokan itu jadi ini saya tambahkan 2 sendok makan lagi artinya saya tambahkan sekitar 25 gram saya beri tanda lagi pada batas permukaan terigu nah yang bagian bawah akan saya bagi 2, kurang lebih saja akan saya tambahkan 2 sendok makan lagi ini sendok yang kedua kita akan dapatkan tanda untuk 100 gram nah ini kita sudah ada yang 25, kemudian 50, 75, dan 100 akan saya beri tulisan dan takaran untuk terigu dalam gram sudah jadi nah bagaimana untuk gula saya akan tunjukkan bahwa 1 sendok makan gula juga setara sama dengan 12,5 gram ini yang kedua ini yang kedua ketiga keempat dan jarum timbangan menunjukkan 50 gram jadi terlihat bahwa 1 sendok makan gula pasir setara dengan 12,5 gram meskipun untuk ukuran dalam gram yang sama tepung lebih bervolume dan untuk membuat kelas ukur dalam gram untuk gula kerjakan cara yang sama seperti untuk terigu tadi nah sekian video kali ini semoga bermanfaat terima kasih sudah menonton insyaallah ketemu lagi di video lainnya assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati